So, di sore hari, terlihat seorang wanita turun dari taksi, berjalan ke arah rumah toko yang terletak di kota A. Daddy! Michelle memanggilnya saat memasuki ruang utama. Hai, kau sudah pulang? Bagaimana interview hari ini? Sukses kah? Tuan Asegaf berjalan mendekati anak gadisnya. Sukses, Daddy! Besok, Michelle sudah mulai kerja di perusahaan fashion itu. Bagus! Anak Daddy memang terbaik. Ayo mandi dan cepatlah makan. Daddy sudah menggorengkan telur untukmu. Kenapa Daddy repot-repot? Michelle yang harusnya memasak. Kok kan sibuk? Sudah sana, Mandy? Baiklah. Michelle berjalan ke arah kamarnya, mengambil handuk dan menuju kamar mandi. Sementara Tuan Asegaf sudah menunggunya di meja makan. Beberapa menit berselang, Michelle kembali menghampiri Tuan Asegaf dan duduk di sampingnya. Ayo makan, ajak Michelle. Mereka berdua pun menikmati makan sore seadanya. Apa kau menyukai kehidupan seperti ini, Michelle? Bahkan Daddy tidak pernah membayangkannya. Kau yang manja juga segala kebutuhan yang tercukupi dengan baik harus bekerja sendiri untuk menghasilkan uang. Bagaimana bahkan tinggal di rumah sempit seperti ini. Apa kau betah? Tuan Asegaf menatapnya. Daddy, dari dulu kehidupan seperti inilah yang Michelle inginkan. Untuk apa kita bergelimang harta, tapi hidup tidak tenang. Banyak musuh, persaingan bisnis yang tidak sehat, bahkan terkadang saling menyakiti satu sama lain. Michelle tidak ingin hal itu terjadi lagi. Bahkan Daddy saja sudah tua. Saatnya Daddy rehat dari pekerjaan yang mau berfrustasi. Aku membukakan toko sembako agar Daddy punya kegiatan soal biaya hidup biar Michelle yang menanggung. Tenang aja, Daddy tidak usah mengkhawatirkannya. Lagian, Michelle sudah dewasa dan ingin sekali mandiri. Michelle harap Daddy tidak menyukai. Daddy juga menyukai kehidupan seperti ini. Kita mencoba membuka lembaran baru kehidupan. Michelle juga sudah menjadikan kejadian kemarin sebagai pelajaran. Agar ke depannya Michelle bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Jelas Michelle. Daddy salut pada Muna, Tuan Asegaf, merangkul anak gadisnya, membawanya dalam dekapan. Terima kasih Michelle, kau telah mengajari Daddy kehidupan yang sebenarnya. Iya, Daddy. Sementara di luar, seorang pengawal yang ditugaskan oleh Richard menelponnya kembali. Bagaimana perkembangannya? Michelle tinggal satu rumah bersama Tuan Asegaf. Sepertinya dia baru pulang bekerja, Tuan. Mereka terlihat sangat bahagia dengan kehidupannya di sini. Baiklah, kau boleh kembali sekarang. Tugasmu selesai. Baik, Tuan. Telepon pun berakhir. Namun pria itu tidak langsung pulang, melainkan datang kembali ke toko Tuan Asegaf. Ada orangkah? Seru pria tersebut. Ada? Sebentar. Ria Michelle. Biar Michelle aja yang melayani, Daddy lanjutkan makan aja. Michelle berlari ke arah tokonya. Butuh apa, Tuan? Apa di sini melayani kopi yang diseduh? Sepertinya aku ingin mengopi di sini. Boleh. Mau kopi apa? Biar aku buatkan untuk Tuan. Kopi cappuccino. Satu lagi. Aku ingin dibuatkan mie instan cup satu. Baik. Silahkan duduk di kursi teras, Tuan. Pesanan akan segera siap. Pria itu berjalan ke arah teras dan duduk di sana. Beli apa, Michelle? Tanya Tuan Asegaf saat melihat Michelle melewatinya untuk pergi ke dapur. Ada seorang pria ingin dibikinin kopi dan mie instan cup. Sebenarnya kita tidak melayani ini. Tapi Michelle kasihan padanya. Dia sepertinya lapar. Baiklah, kau layani dia. Sepertinya punggung Daddy pegal ingin istirahat sebentar. Tidak apa-apa kan, Michelle? Tidak apa, Daddy. Apa Daddy ingin dipijit? Tidak usah, nanti juga sembuh sendiri. Tuan Asegaf pergi ke kamarnya. Setelah Michelle mengantarkan pesanan menuju teras rumah. Silahkan, Tuan. Michelle meletakkannya di atas meja. Terima kasih. Pria itu membuka topi dan maskernya. Seketika ada hembusan angin yang menerpa wajah sang pria, hingga mampu menerbangkan rambutnya yang terlihat lembut. Michelle tak berkedip sedikit pun melihat ketampanan pria yang berada di depannya. Sampai kapan kau akan berdiri di situ? Oh, maaf, aku permisi. Michelle menepuk dahinya sendiri seraya berlalu dari hadapannya. Malam hari di mansion milik Labrayen. Terlihat Naurin yang sedang duduk di meja kerja bawah tanah. Kau serius sekali, sayang. Labrayen membawakan minuman untuknya. Jangan mengganggu ya, aku sedang belajar mempersiapkan ujian untuk minggu depan. Doakan aku ya, agar lulus. Meskipun kau tidak lulus, aku akan membayar gurumu agar menggantinya. Jangan begitu. Aku ingin lulus dengan hasil otakku sendiri. Kau tidak usai kecampur. Baiklah, nyonya. Labrayen duduk di sofa seraya meneguk minumannya. Tiba-tiba, ponsel Naurin berdering di atas meja. Aubrey is calling. Bergegas, Naurin mengangkatnya. Hei, kau kemana aja? Kenapa baru menelponku? Wajah, Naurin. Maafkan aku, aku sedang berlibur bersama suami. Aku baru dengar berita tentang kau hari ini. Bagaimana keadaanmu, Naurin? Kau baik-baik aja, kan? Iya, aku baik-baik aja. Kau sangat telat sekali. Aku tahu kalian sedang menikmati liburan. Dan aku memakluminya kalau kalian sedang sibuk dengan Anu. Hahaha. Ih, kok ini masih bisa bercanda? Aku kaget kalau ternyata Steffi yang melakukan itu. Aku sungguh tidak menyangka. Padahal dia baik sekali. Aku pernah satu sekolah dengannya dulu. Benarkah? Mungkin dia hanya terpengaruh oleh orang lain. Biarlah jangan bahas dia. Aku yakin dia tidak apa-apa. Aku melakukan ini semua agar membuat dia jeras saja. Iya, aku tahu kalau kau tidak tegaan. Coba aja kalau kau tidak menghalangi suamimu. Aku yakin dia akan membunuhnya dengan tragis. Untuk itu, aku melarangnya. Aku tidak suka dengan bunuh-membunuh. Meskipun kadang ucapanku seperti itu. Tapi sebenarnya dalam hati tidak kok. Aku percaya. Syukurlah kalau kau tidak apa-apa, Naurin. Yaudah, sana kau urusi suamimu itu dan bersenang-senanglah. Baik, nanti kalau aku pulang kita ketemu ya. Pasti. Mereka berdua pun mengakhiri teleponnya. Labrayam berjalan mendekati Naurin dan memeluknya dari belakang. Siapa yang menelpon? Aubrey. Ternyata dia sedang honeymoon bersama suaminya. Bicara tentang honeymoon, sepertinya kita tidak pernah melakukan itu sejauh ini, sayang. Bisiklah Brian di telinganya. Ih, sayang. Aku kan sedang hamil. Memangnya boleh melakukan hubungan seperti itu? Memangnya tidak boleh? Sepertinya tidak. Nanti aja kalau sudah tidak ada baby. Tidak mungkin. Punya aku bisa berkarat kalau harus menunggu 9 bulan lamanya. Nanti aku akan bertanya pada Antonio. Enakkah aja dianggurin lama sekali. Oceh Labrayam meninggalkan Naurin. Kau mau kemana, sayang? Teriak Naurin. Aku mau ambil ponsel dan menghubungi Antonio. Labrayam naik ke atas menggunakan lift sementara Naurin hanya terkekecil melihat raut wajah kesal suaminya. Pagi harinya, terlihat Naurin yang sudah rapi dengan seragamnya. Berjalan menuju walk-in closet untuk mengambil ke meja Labrayam. Meletakkannya di atas meja kaca di sana. Tidak berselang lama, Labrayam pun datang setelah selesai membersihkan diri. Semalam, kau tidak jadi menelpon dokter Antonio. Naurin menatapnya. Sudah, tapi dia tidak mau menjelaskannya lewat telpon. Katanya rumit dan panjang. Akhirnya, dia yang akan datang ke kantorku siang ini. Labrayam memakai kemejanya dibantu oleh Naurin yang memasangkan dasi untuknya. Naurin hanya tersenyum mendengarnya. Kenapa kau tersenyum? Apa ada yang lucu? Labrayam bingung. Kau terlalu bersemangat dan itu terlihat sangat bergemaskan. Lagian, kau itu ada-ada aja. Masa tidak boleh berhubungan selama satu tahun? Kalau kau kan kuat, aku yang tidak mungkin tahan. Iya, terserah kau aja. Asal kau menanyakannya dulu pada dokter Antonio. Pasti sayang. Oh iya, tadi pagi Mami telpon. Katanya, sepulang sekolah aku harus mampir ke sana sebentar. Mami membuatkan sesuatu untukku. Baiklah, biar nanti aku yang menjemputmu dan kita ke sana bersama. Oke, ayo berangkat. Ajak Naurin setelah merapikan rambut suaminya. Kini Labrayam sudah tiba di depan kantor perusahaannya setelah mengantar Naurin pergi ke sekolah. Labrayam melempar kunci pada satpam di sana lalu masuk ke dalam. Tuan, ada dokter Antonio sudah menunggu di sana. Staff lobby menunjuk ke arah Antonio. Bukankah nanti siang harusnya? Kenapa pagi seperti ini? Dasar dokter aneh. Betilah Brian. Suruh dia ke ruanganku segera. Perintahlah Brian. Baik, Tuan. Staff lobby itu menghampiri Antonio sementara Labrayam sudah memasuki lift dan duduk di ruangan kerjanya. Suara pintu dibuka oleh Antonio. Hai, bos. Antonio masuk dan duduk di sofa ruangan. Setidaknya ketuklah pintu terlebih dulu sebelum masuk. Maaf, aku lupa. Tidak mungkin kan aku mengulanginya lagi? Jawab Antonio seraya merebahkan kepalanya pada punggung sofa. Bukannya kau bilang akan ke sini siang nanti. Labrayam terus fokus ke layar laptop di depannya. Siang nanti aku ada kepentingan. Sekarang aja karena senggang. Cepatlah ke sini. Kau pikir hanya kau saja yang sibuk. Jadwalku juga padat. Kau cerewet sekali. Labrayam menghentikan pekerjaannya dan duduk di sofa depan Antonio. Dengan senyum nakal, Antonio menataplah Brian. Kenapa wajahmu menggelikan seperti itu? Labrayam mengerutkan dahinya. Cepatlah apa yang ingin kau tanyakan padaku. Bukannya semalam aku sudah bertanya. Berarti kau tinggal menjelaskannya saja kan? Kau ingin kau bertanya secara langsung di depanku. Begitu saja susah. Kenapa kau malu padaku? Cih. Baiklah. Aku ingin berhubungan dengan istriku. Tapi dia sedang hamil. Apa boleh? Tidak boleh. Hah? Serius? Labrayam mengulangnya. Iya. Memangnya kau sudah tidak tahan ya? Bagaimana kalau aku mencarikanmu wanita malam? Bukulan melesat dengan sempurna di kepala Antonio. Kenapa kau memukulku? Antonio mengelus kepalanya. Kau bicara senaknya. Aku kan hanya menawarkan saja. Kalau kau tidak mau ya sudah. Kau ingat ya. Meskipun istriku menyuruhku tidak boleh menyentuhnya selama 10 tahun. Aku tidak akan pernah mencari wanita lain hanya untuk memuaskan hasratku. Kau yakin sampai 10 tahun kau akan biasa saja? Kenapa tidak? Setidaknya aku bisa menahannya. Daripada mencari penyakit di luar sana, memangnya kau tanam saham di mana saja. Enak aja. Cetus Antonio. Mereka mulai berbincang masalah yang Labrayam tanyakan beserta penjelasan secara medis sebagai seorang dokter. Pada intinya boleh kan? Labrayam mengulangnya. Boleh. Asal kau melakukannya dengan pelan-pelan. Cari posisi yang nyaman bagi nyonya muda agar kalian melakukannya juga tenang. Sudah jelaskan? Kalau begitu aku pergi. Baiklah. Terima kasih. Nanti aku akan memberikan bonus untukmu. Anggap saja sebagai bayaranmu hari ini. Bonus harus besar. Awas saja kalau sedikit. Antonio pergi begitu saja. Saat lift terbuka, Antonio berpapasan dengan Leora yang baru saja datang. Mereka berdua saling tersenyum satu sama lain. Wah, pekerja di sini memang cantik-cantik sekali. Richard memang sangat pintar memasukkan karyawannya. Batin Antonio seraya menatap Leora yang berjalan menjauhinya bersamaan dengan pintu lift yang tertutup. Leora membuka ruangan Richard setelah mengetuknya. Sayang, ada apa? Tanya Richard beranjak dari kursi kerjanya. Seperti biasa, mengantarkan dokumen untukmu. Oh ya, tadi aku berpapasan dengan seorang pria di depan lift. Apa dia dari ruanganmu? Tidak, mungkin dari ruangan Tuhan Labrayon. Siapa dia? Apa kau pernah melihat sebelumnya? Sepertinya tidak. Dia sangat tampan. Lagi-lagi kau memuji pria di depanku. Kau benar-benar ingin aku hajar ya? Richard merangkul Leora dan memitingnya dengan pelan. Hahaha, aku ingin sekali membuatmu kesal. Mereka berdua pun tertawa bersama. Jam terus berlalu hingga tepat pukul 2. Labrayon berpamitan pada Richard untuk pergi menjeput Naurin. Handle dulu sisa pekerjaanku untuk 2 jam ke depan. Aku akan menjeput Naurin dan mengantarkannya berkunjung ke orang tuanya. Perintah Labrayon. Baik Tuhan. Jawab Richard. Labrayon pun berlalu dari kantor menuju sekolah Naurin. Terlihat Naurin yang sudah berdiri di depan gerbang menunggunya. Labrayon menghentikan mobilnya tepat di depan Naurin. Turun dan menghampirinya. Kau datang sedikit telat. Naurin mencium telapak tangan suaminya. Maafkan saya nyonya. Tadi sedikit macet di jalan. Lede Labrayon seraya mengelus rambutnya. Melintaslah beberapa siswa yang sedari tadi memperhatikan mereka. Wah Naurin siapa om tampan ini? Apa pacarmu? Tanya salah satu siswa. Iya dia pacarku. Maaf ya kalau mukanya sedikit tua. Naurin meringis. Ya ampun Naurin tidak tua kok. Malah sangat tampan. Aku iri padamu. Sambungnya. Kami boleh foto tidak om. Mereka menoleh bersamaan ke arah Labrayon. Labrayon berbalik menoleh ke Naurin di sampingnya. Seakan meminta izin padanya. Boleh kok fotolah. Jawab Naurin. Mereka pun berkerumun di samping dan depan Labrayon. Sementara Naurin tersisihkan di pojok. Cekrek cekrek. Beberapa pose sudah mereka ambil. Terima kasih opa, Naurin. Mereka berlalu begitu saja. Mereka benar-benar mengidolakanmu. Sudahlah. Ayo kita ke rumah papi dan mami. Pasti mereka sudah menunggu kita. Labrayon membawa istrinya masuk ke dalam mobil diikuti olehnya. Dengan cepat Labrayon melajukan mobilnya meninggalkan gerbang sekolah. Sementara di ruang kamar sebuah apartemen terlihat Steffi sedang sibuk dengan beberapa makanan di depannya yang hampir habis. Terlihat di hadapannya sebuah kamera yang menyala seperti sedang merekam dirinya. Makanannya sudah habis. Terima kasih sudah menonton video mukbang saya hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa. Steffi melambaikan tangan pada kameranya lalu mematikannya. Sudah selesai? Tanya Bimo yang baru saja memasuki kamar. Sudah. Jadi tidak sabar melihat beberapa viewersnya besok. Kok masih mengambil video dengan setengah wajahmu? Iya. Aku belum siap. Mereka tahu. Lagian ini mukbang. Kebanyakan video juga hanya menampilkan setengah wajah. Tidak masalah. Hitung-hitung untuk pendapatanku. Jadi aku tidak begitu merepotkanmu terus, Bimo. Aku tidak enak hati. Ya ampun. Kau seperti sedang berbicara dengan orang yang baru kau kenal saja. Tapi tetap saja. Aku tidak enak. Terserah kau. Bimo meninggalkan kamar tersebut.